Assalamu'alaikum kanci-kanci mangyak Kita hari ini edisi hari ini ya kita akan menemui salah satu narasumber kita Pengrajin gula aren atau gula merah disini Bisa juga dengan bahasa desa gula abang Jadi kita akan melihat proses-proses dari pemeliharaan bunga aren Untuk dijadikan penghasil gulanya Sampai kita mengambil airnya, proses pembuatan airnya Sampai ke gula merahnya Jadi ikuti kita terus Tapi jangan lupa subscribe kita Like, komen Dan jangan lupa share video kita ya Untuk kemajuan channel kita Jadi ikuti terus Jejak Mangyak Sampai jumpa di video selanjutnya Baiklah kanci-kanci mangyak Kita sekarang berada di batang pohon aren ya yang lagi di proses perawatan Sebelum bisa dipotong dan menghasilkan air mirah atau air gula ya yang disurutkan menjadi gula itu Jadi sekarang itu kita proses pengayunan yang sedang dilaksanakan di atas sana Ya itu juga memang proses ini harus dilakukan Kalau tidak dilakukan itu maka airnya tidak akan muncul ya Pas nanti kita potong ternyata airnya tidak ada sama sekali Sekarang kita akan belajar bagaimana memukul-mukul adan Terus juga mengayun-ayun adan Jadi seperti apa rasanya perawatan adan tersebut Mang, paca, numpang, belajar Nah, oke Jadi sekarang saya akan naik ke atas ya Saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh paman perawat adan Ternyata kalau pakai sepatu ini berat Jadi ini proses pemukulan adan ini biar lembut ya Jadi nanti air mirah akan melalui ini dengan lancar seperti ini Jadi seperti itulah prosesnya Ini sebenarnya adan ini ada talinya ya ke bawah Cuman sering ada anak-anak kecil suka ganggu Jadi suka dipotong ataupun ditarik-tarik Sehingga adan ini bisa patah atau ya dia patah Sehingga tidak bisa menghasilkan yang seperti diharapkan Jadi ayunan seperti ini Ini akan dirawat sampai bunganya kembang Ada akan tumbuh nanti bunga-bunga ini akan kembang Terus aromanya harum sekali Ini lebih kurang dua minggu ya Mang ya Jadi dua minggu perawatan Biasanya sudah kembang baru dipotong Mang, kita maini lau dia ni je ke adan Jadi tunduk kami ambil buah sapat Jadi kekinaan kalau lu mana buah, lu mana daun, batang Kita ambil di situ apa? Mereka penting Malah, kita sama-sama Baiklah kancing-kancing Mangyak Di sini kita sampai ke pohon sapat Yang ada di daerah kita sendiri ya Padang Guji ini Jadi ini bentuk daunnya Ini bentuk buahnya Jadi ini Biji-biji yang seperti ini Buah yang seperti inilah dimasukkan ke dalam air nirah itu Yang berfungsi untuk Memperbaiki ya Menahan basi Dan membuat gula itu semakin bagus Aromanya harum Dan ini teksturnya sedikit lengket ya Ada seperti apa ya Pokoknya yang putih-putih ini Lengket Memang ini mungkin yang berfungsi untuk memperbaiki gula tersebut Jadi ini bentuk pohonnya Ini ada di kebun sawit ya Jadi bentuk daun seperti ini Jadi ini sebenarnya Ada juga sapat yang tidak ada buahnya sama sekali Jadi di sini yang ada bunganya Ya seperti inilah Kita sekarang sudah bersama Bapak yang biasa kita panggil Mamang Milis ya Di sini jadi dia adalah penyadap aren Untuk gula merah ya Dijadikan gula merah atau gula aren sendiri Jadi di sini kita akan sedikit ngobrol Dengan Mamang ya Mamang Milis Proses-proses yang dia kerjakan Dari awal sampai Dari naik sampai ke turun lagi Nah Mamang Ini Nah ini Berapa lama Mamang saya? Aku lama nyayet ini sebulan Terus? Sebulan dia kembang baru aku ketak Ini bunganya pertama nampak ya? Oh bunganya pertama Kata di sini Baguan Oh ya Baguan Terus ini Amu aja dia panjang lu ini Berapa lama nyayet ini? Kisah itu menghabis? Ya menghabis Lima bulanan Lima bulanan Mungkin di sini juga di pucuk itu ada buah Itu buah beluluk Buah nao Terus masih muda juga Cukup Kalau tidak Kalau tidak Kulang kaleng masih muda Masih muda Belum jadi Belum jadi Sampai jumpa 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 jantannya, karena aku jual itu per dekat minggunya 50 buah selamat menikmati 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 selamat menikmati